Jangan merusak fasilitas umum Gali-gali harta karun Heiho heiho dimana Heiho heiho dimana Hah? Pipa air lagi? Kau yakin harta karunnya disini? Tentu saja, lihat saja petanya Harta karun itu terkubur disini Ayo cepat Aduh Itu harta karun Kita menungkannya Oh tidak, itu pipa air yang lain Aduh, kakak dimana Kakak, kakak, tolong aku Ayo kita cari kepala polisi Labrador Hati-hati Oh tidak, semua orang dalam bahaya Papion, cari tau dari mana air itu berasal Mengerti Joby, ayo buat garis polisi Mereka harus menjauh dari sana Kepala polisi Labrador, aku menemukannya Itu karena pipa air bawah tanah rosak Aku sudah menutup pintu air Bagus sekali Kepala polisi Labrador Kakak kami hilang tersapu air Apa? Tunjukkan jalannya sekarang Tepat di bawah sana Ayo kita lihat Ini sekopi yang biasa kami gali untuk mencari harta karun Menggali harta karun? Kami sedang menggali Tiba-tiba air mengalir deras dan menghanyutkan kakakku Oh jadi marmut bersaudara yang memecahkan pipa air Ini tempat umum Dan kalian tidak bisa menggali lubang di sini Maaf, kami tidak akan melakukan itu lagi Ada terowongan di sini Kalian pergi ke tempat yang aman Cepat Kakak marmut pasti sudah tersapu dari sini Ayo pergi Tempat apa ini? Banyak serangga Tolong Kakak marmut Aku dengar sesuatu datang dari sini Itu hanya serangga Ada banyak sekali Aku menakut-nakuti serangga Suara apa itu? Lari Itu kakak marmut Ayo papion Ayo papi Pegang tangga itu Neng Dobby Terahkan padaku Aktifkan Mau jadi kecepatan Aku tidak mau menggali lubang di dekat pipa air lagi Obrolan keselamatan kepala polisi labrador Anak-anak, pipa air merupakan fasilitas umum bagi semua orang Jika rusak, tidak hanya akan menyanyiakan sumber daya air Tapi juga sangat merepotkan kita semua Bahkan bisa membahayakan nyawa kita sendiri Jadi usahakan untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan fasilitas umum Selalu rawat mereka Bisa kau ingat itu? Hantu di hari berkabut Ayah, dimana kau? Ayah, disini Hari ini sangat berkabut Kita tidak boleh berada di luar Ayo kita pulang Apa itu? Kabut di depan sangat tebal Semuanya, demi keselamatan kalian Jangan melangkah lebih jauh Nyonya Mol, di depan berkabut Jangan melangkah lebih jauh Baiklah Suara apa itu? Hati-hati Bokanku Mereka keluarga landak Kepala polisi labradar Ada hantu di autobus Hantu? Tidak ada yang namanya hantu Tapi kami memang melihatnya Mereka semua berkelit putih Mengambang Dengan dua mata besar yang bersinar Pasti ada sesuatu yang salah Juatannya berkabut Sebaiknya kau pulang Ayo kita periksa Oh kabutnya terlalu tebal Ayo kita berpencar dan mencar Mangga terbang Siapa yang mainkan trik itu? Papion, ini aku Ini salah aku Aku tidak lihat hantu apapun Pergilah hantu Pergilah hantu Pergilah hantu Dobby Ini hanya Bando yang menyalak Itu membuatku takut Hantu, Bando Ayo kita cari mereka Ya ampun Berkabut sekali Pengirimanku bisa terlambat Kenapa jadi lebih berat? Apa itu? Ada yang tidak beres di sana Di sana Kau yang hebat Kenapa kau pura-pura jadi hantu? Bibi si kelinci Bibi si kelinci Bisa, bisa Sepertinya mereka akan pergi ke pesta kostum Bersama Bibi si kelinci hari ini Lalu di mana Bibi si kelinci? Bibi, Bibi, Bibi Oh tidak Bibi dan Papa kau dalam bahaya Papion, perlengkapanmu Papion, perlengkapanmu Baik, aku mengerti Hei, baju terbang Bibi, baju terbang Bibi, baju terbang Bibi, baju terbang Bibi, baju terbang Aku tidak akan pernah keluar pada hari berkabut lagi. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, hari berkabut berbahaya karena sulit untuk melihat apa yang ada di sekitarmu. Jadi sebaiknya jangan keluar rumah. Jika kalian kebetulan ada di luar pada hari berkabut, berjalanlah dengan hati-hati dan terutama hati-hati terhadap mobil. Ingat itu baik-baik ya. Keamanan Saat Badai Petir Hei, kena kau! Ada petir! Ayo pulang sekarang! Baiklah. Wow, cabung lainnya! Ini yang terakhir! Aku akan menangkapnya! Tunggu aku, jerapa kecil! Jerapa kecil! Jerapa kecil! Kau di mana? Semoga kamu menangkapnya! Sudah nanginya kencang sekali! Ini sempurna! Selamat datang! Dupai terbang kecil! Kepala Polisi Labrador, tolong temukan jerapa kecil! Apa yang terjadi? Petir berkemuru dan dia masih ada di taman menangkap capung! Apa? Itu berbahaya sekali! Kau tunggu di sini, kami akan mencarinya sekarang! Ayo! Ke sebelah sini! Jerapa kecil! Jerapa kecil! Jerapa kecil! Kau di mana? Hati-hati, Dobby! Hei! Itu sangat menakutkan! Jangan pernah dekati tiang listrik saat terjadi badai petir! Sekarang kau tidak bisa lari! Hei! Ini yang mungkin disangat terakutkan! Oh tidak! Hujan lagi! Kita harus menemukan jerapa kecil sekarang! Jerapa kecil! Jerapa kecil! Jaring serangga? Itu milik jerapa kecil! Kepala Polisi Labrador! Jerapa kecil pasti ada di dekat sini! Rasanya seperti digigit semut! Jaring serangga terbuat dari logam, jadi mudah dialiri listrik! Ada banyak logam di sini, di taman bermain! Ayo kita pergi dari sini! Sebelah sini! Tolong! Itu jerapa kecil! Dia dalam bahaya! Ayo ke sana! Jerapa kecil! Jangan berteduh di bawah pohon! Awas! Kita jangan berteduh di bawah pohon! Ayo! Aku akan di tempat tuan papion! Jangan! Jangan lakukan panggilan telepon saat terjadi badai petir! Itu bisa menarik petir! Apa itu berbahaya? Lalu kita harus bagaimana? Kita pergi ke dataran rendah! Petir tidak akan mudah menyambar di sana! Ayo! Takut di sini! Ayo! Garasan! Ayo kita cari tempat yang aman sekarang. Berapa kecil? Aku sangat mengkhawatirkan. Aku tidak akan pernah bermain di luar lagi saat terjadi badai petir. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, ketika ada badai petir, sebaiknya kalian tetap ada di dalam rumah atau di dalam mobil. Jika kebetulan ada di luar, jangan berteduh di bawah pohon atau di samping tembok bangunan. Hindari tiang listrik dan juga kabel listrik. Selain itu, jangan lakukan panggilan telepon atau menyentuh perangkat elektronik. Dan jangan menyentuh benda logam apapun, karena kamu bisa tersengat listrik. Ingat itu baik-baik ya. Keamanan gempa bumi luar ruangan. Keku... Sakit, sakit sekali. Tuan kura-kura, jangan bergerak. Kami akan panggil ambulan. Dia harus segera pergi ke rumah sakit. Cepat! Apa yang terjadi? Tuan Bison, mungkin ada batu yang berjatuhan di dekat tebing. Mengumudi dengan hati-hati. Baik. Baik. Oh, ya ampun. Papian! Papian, ada gempa bumi dan kami dalam bahaya di sini. Kami butuh bantuanmu. Mengerti. Papian selalu punya cara. Gagar terbang. Tidak! Astaga! Bapak itu jatuh! Ini agar mengenai kita! Kenapa pasunya menghibuti kita? Jangan pergi ke arah jatuhnya! Bergeraklah ke samping dan ikuti kami! Oh tidak! Itu sangat dekat! Sepertinya di sana aman. Ayo ke sana! Kita tunggu sampai goncangannya berhenti. Hmm! Oh tidak! Bendungannya retak! Kepala policial beradar! Bendungannya rusak! Banjir akan mengambilin mobil! Apa? Semuanya masuk ke mobil! Kita pergi ke tempat yang lebih tinggi! Eh? Kepala Polisi Labrada! Banjir akan datang! Eh? Eh? Kau tidak! Jalannya tertutup! Serahkan padaku. Naik ke atas bukit. Oh tidak, rodanya tersangkut. Kepala polisi labradar banjir akan datang. Gunakan cakar terbak. Mengerti. Tolong! Cepat! Hampir saja. Kita aman sekarang. Ayo kita ke rumah sakit sekarang. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labradar Anak-anak, jika kalian mengalami gempa bumi saat ada di luar, menjauhlah dari lereng dan tebing dan pergilah ke tempat terbuka. Jika melihat batu yang jatuh, sebaiknya lari dari arah jatuhnya batu tersebut. Selain itu, jika kalian berada di dekat sungai atau danau, pindahlah ke tempat yang lebih tinggi agar kau aman dari naiknya air yang secara tiba-tiba. Jangan Bermain-Main Dengan Sabun Ini sangat menyenangkan. Astaga, lihat anak-anak-anak kecil yang penuh lumpur ini. Oh, baiklah. Cuci semua lumpurnya, oke? Sabun badan. Apa yang sedang terjadi? Hai, aku Kepala Polisi Labradar. Kepala Polisi Labradar, ini Tuan Gajah. Rumahku kebanjiran gelembung. Kami akan segera ke sana. Ya ampun, ada apa dengan gelembung-gelembung ini? Ayo, kita masuk ke dalam. Dimana pintunya? Kena pintunya ada di sini. Aneh, kena pintunya kabur. Hidupku. Maaf ya. Lewat sini, aku temukan pintunya. Banyak kelampung. Serahkan padaku. Tuan Gajah, kau di mana? Gobi! 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 Hiu, hampir saja. Tuan Gajah. Ada gelembung di mataku. Sakit sekali. Gelembung bisa membahayakan matamu. Ayo kita cuci sekarang. Suara apa itu? Anak-anak masih di atas. Tolong selamatkan mereka. Adik kecil, kau di mana? Kakak. Ayo kita naik ke atas. Ah, lantanya licin karena gelembung. Papion, kita butuh alat anti-slip. Mengerti. Alat anti-slip, alat anti-slip. Ini akan berhasil. Tada! Alat pengisap air? Ah, ini berfungsi dengan baik. Tolong! Bukankan aja. Menang segera sekali. Tolong! Tidak, awas! Ayah! Ayah sangat khawatir. Oh tidak, botolnya sampai kosong. Pantas ada banyak sekali gelembung. Anak-anak, bermain sabun mandi itu berbahaya sekali. Kami tidak akan pernah melakukan lagi. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, jangan main-main dengan sabun mandi, sabun tangan, atau sampo. Karena banyak gelembungnya. Jika menetes ke lantai, kamu bisa terpleset dan terluka. Dan jika gelembung itu mengenai matamu, bisa membuat matamu perih atau bahkan lebih parah. Ingat itu baik-baik ya. Waspadai, obat palsu. Kau masuk angin, kau harus minum obat. Tidak, tidak. Aku tidak suka obat. Apa kau baik-baik saja? Kakiku. Oh, kau terluka. Ayo kita ke rumah sakit. Aku baik-baik saja, karena aku punya semprotan ajaib. Hanya dengan satu semprotan, semuanya jadi baik. Wow, itu luar biasa. Apa bisa untuk flu juga? Tentu saja. Aku juga batuk. Cukup satu kali semprot, dan kau akan merasa lebih baik. Ayah, aku ingin semprotan ajaib itu. Oh, aku punya dua botol tambahan. Maukah kau membelinya? Tapi sedikit mahal. Tidak masalah, aku akan beli semuanya. Tapi itu cukup mahal. Ini benar-benar berhasil. Aku akan menipu yang lainnya. Tidak masalah. Tuan Hippo, apa yang terjadi? Aku menggunakan semprotan ajaib yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Tapi flunya semakin parah. Semprotan ajaib? Tidak ada hal seperti itu di dunia. Seseorang pasti telah menipumu. Siapa yang menjual obat ini padamu? Tadi kebetulan ada wanita yang lewat. Tuan Hippo, kau telah ditipu olehnya. Bawa anakmu ke rumah sakit sekarang. Ayo, kita cari wanita itu. Semuanya, datang dan lihatlah. Semprotan ajaib. Lihat semuanya. Aku baru saja melukai lenganku. Hanya dengan satu semprotan, semuanya jadi lebih baik. Aku minta maaf, tapi yang pertama datang pertama dilayani. Aku, 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 aku. Baiklah, baiklah. Tidak perlu terburu-buru. Ini dia. Semuanya sudah habis. Tunggu, kami belum membelinya. Aku mau, aku, 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 aku. Itu dia. Semuanya, jangan khawatir. Aku akan mengambil lebih banyak lagi. Ayo, ikuti dia. Bawangnya tidak enak. Dolby, kau masih pakai kaus kaki yang sama selama berhari-hari. Ini tidak bau sama sekali. Sepertinya baunya berasal dari selokan di sana. Dia membuat obat dengan air kotor. Aku akan jadi kaya. Oh tidak, lukanya sudah hilang. Aku akan menggambarnya lagi. Luka itu palsu. Saatnya menghasilkan banyak uang. Kenapa dia belum kembali juga? Kemarilah. Sekarang semuanya bisa memilikinya. Kenapa baunya sangat busuk? Kalian tidak mengerti ya? Semakin bau, maka semakin baik. Bibirku sudah lama bengkak. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sini. Jangan mau minumnya. Dengar semuanya. Obatnya palsu. Itu tidak bisa menyembuhkan apapun. Omong kosong. Kau melihatnya, kan? Obat itu sudah menyembuhkan luka di lenganku. Iya, benar. Itu sepenuhnya tipuanmu. Papion. Lukanya digambar dengan pena berwarna. Apa? Jadi dia itu penipu? Dan obat itu dibuat dengan air kotor dari selokan di sana. Itu mencicir sekali. Berhenti. Kau akan kami tahan karena kau telah menjual obat palsu. Sekarang kau tahu. Kau tidak akan pernah bisa menangkap dokter Ento. Itu Ento lagi. Kejar dia. Kau tidak akan pernah menangkap. Menurutmu aku mudah ditangkap? Tolong bangun Entel, kau harus ikut kami ke kantor polisi sekarang Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, tidak ada obat ajaib yang bisa menyembuhkan segala sesuatu di dunia Jika kau merasa tidak enak badan, sebaiknya kau pergi ke rumah sakit dan dapatkan pertolongan dari dokter Ingat itu baik-baik ya Dokter Gigi tidak menakutkan Ayah, aku tidak mau pergi ke klinik Gigi, tidak mau ke dokter Gigi, tidak ada suntikan, tidak ada obat Tapi jika kau tidak memeriksakan diri ke dokter Gigi, sakit gigimu akan semakin parah Lagi-lagi ada anak yang takut ke dokter Gigi Temui dokter Gigi Profesional N, tidak ada suntikan, tidak ada obat Gigi sehat, hidup bahagia Sungguh, tidak ada suntikan, tidak ada obat Ayah, kita cari dokter N untuk memeriksa gigiku Apa kau mencariku? Wow, dokter N Tidak, gajah kecil gigimu berlubang parah Mereka perlu dirawat sekarang juga Atau kuman gigi berlubang akan memakan seluruh gigimu Aku takut Dokter N, tolong rawat gigi anakku ya Ikuti aku, sama sekali tidak sakit Hanya pasien yang boleh masuk ke dalam Oh, iya baiklah Tolong berbaling Jangan cemas, ini tidak akan lama Wow, gigimu kelihatannya baik-baik saja sekarang Tapi ini masih sakit Oh, ya ampun, aku melewatkan langkah yang penting Buka mulutmu Oh, tidak sakit lagi ya Terima kasih dokter N Dan ini tagihannya Apa? Mal sekali Tidak sakit lagi Ada apa sayang? Gigi itu Ini gajah kecil Sayang, kau baik-baik saja Gigiku sakit lagi Oh, ini aneh Kau baru saja dirawat oleh dokter N Kenapa giginya sakit lagi? Dokter N? Ini adalah cat Bawa dia ke rumah sakit sekarang Aku merasa lebih baik Pergi ke dokter gigi sama sekali tidak menangkutkan Itu benar Kalau kau sakit gigi Datang temui aku segera Tuan gajah Dokter N yang kalian temui tadi adalah seorang dokter gigi palsu Kalian harus hati-hati mulai sekarang Ayo, kita cari dokter gigi palsu itu Mengerti Temui dokter gigi profesional N Tanpa sutikan, tanpa obat Gigi sehat, hidup, bahagia Benarkah? Aku tidak mendorong Aku tidak mendorong semuanya Tolong satu persatu Aku tidak percaya Dia membohongi banyak orang Dobby, jangan terburu-buru Tolong periksa gigiku Sudah lama sekali aku merasakan sakit Punyaku juga Punyaku juga Aku yang duluan Sakit sekali Tolonglah biar aku yang pertama Orang kaya Oh tidak, menurutku pria ini perlu dirawat sekarang juga Silahkan lewat sini pak Tolong buka mulutmu Ya ampun, ruga mulutmu buruk Seluruh gigimu menghitam Tidak itu Ada selada tersangkut di giginya Karena makan sandwich Oh benar sekali Oh benar sekali Kaca mata aku kaktur maaf ya Sekarang aku bisa melihat dengan jelas Oh ya ampun Kau punya gigi berlubang lainnya Semuanya perlu diekstraksi Semuanya Lalu bagaimana cara aku makan Oh, kau bisa menggunakan gigi emas dokter Anne Biar aku coba dulu ya Kenapa rasanya manis Ini bukan emas Ada coklat di dalamnya Dia itu bukan seorang dokter Kau itu dokter gigi palsu Palsu? Kau yang benar-benar itu ibu Siapa kalian? Polisi? Kami menangkapmu Kau ikutlah dengan kami Kau tidak akan bisa menangkap dokter Anne Hei, berhenti Kau tidak akan bisa menangkapku Gigi ku Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak Jangan takut untuk pergi ke dokter gigi saat gigimu sakit Hanya dokter gigi yang bisa membantu gigimu menjadi lebih baik Atau gigimu akan semakin memburuk Ingat itu baik-baik ya Teman yang berbahaya Kamu mendapat tanyaan Juri, nanti di sana Hei, ikuti aku Oh tidak Sampai jumpa Dasar pencuri jahat Tuan Beruang, apa yang terjadi? Kepala Polisi Labrador Beberapa anak mencuri permen dari tokoku Tolong bantu aku Jangan khawatir Serahkan pada kami Berapa banyak yang kau dapat? Serius? Hanya ini yang kau dapat Bisa kita kembali untuk mengambil lagi? Tuan Beruang tahu siapa kita sekarang Tidak bisa Kita harus bagaimana? Kita harus mencari yang lain untuk membantu kita Ini mainanku Kembalikan Aku cuma pinjam Sepertinya aku menemukannya Hei, kembalikan pada koala kecil itu Baiklah Ini mainanmu Wow, terima kasih Kola kecil Kenapa kita tidak berteman saja? Teman? Ya, dikaya Saat seseorang mengambil mainanmu Kami bisa mendungimu Ken dengarannya bagus Kalau begitu aku akan aman Mulai sekarang kita berteman Ayo, teman-teman Kita bersenang-senang Amang-amang Bisakah kau pura-pura sakit perut? Sakit perut? Seperti ini Aduh, aduh, aduh Wow, kamu lakukannya dengan sangat baik Saat kau lihat tuan beruang di toko Teruslah bersikap seolah kau sedang sakit perut Kenapa? Tentu saja untuk mengelabuinya Tidak, tidak, tidak Kita akan bermain permainan Kita berteman Aku tidak mungkin berbohong padamu Ayo masuk ke dalam Dobi, hati-hati Ada seseorang yang masuk Serahkan padaku Hai nak Jangan ragu untuk melihat-lihat dan memilih apa yang kau inginkan Aduh, aduh, aduh Sakit Aduh Tolong Kau baik-baik saja Mereka tertipu Cepat, cepat Dimana yang sakit? Perutku Aduh Akanku bawa kau ke rumah sakit Tidak, aku tidak mau pergi Jangan khawatir, tidak apa-apa Tidak, aku tidak mau pergi Suara apa itu? Hei, apa yang kalian lakukan di sini? Iya, bukan apa-apa Lari Aku tidak mau pergi Apa itu permainan baru? Tunggu Mereka mencuri permainnya Ayo, ke sana Kerja bagus, kolah kecil Kau membantu kami mencuri banyak permain Apa? Kau mencuri permain? Hei, berhenti Tidak, polisi Cepat keluar sana Tidak, polisi Mencuri itu melanggar hukum Kalian tidak bisa lari lagi Dia yang mencuri permainnya Kami tidak ada hukumannya Bukan, bukan aku Hati-hati Benarnya bukan aku Berhenti kalian Kalian ikut dengan kami Kami tidak akan pernah mencuri lagi Dan aku tidak akan pernah dapat teman baik lagi Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, berhati-hatilah saat berteman Dan kamu tidak boleh berteman dengan orang jahat Teman yang tidak baik mungkin mengajarimu kebiasaan buruk Menggunakan kata-kata buruk atau melakukan hal buruk Jika temanmu memintamu melakukan sesuatu yang tidak baik Katakan tidak Dan beritahu orang dewasa seperti guru, orang tua, atau polisi Ingat itu baik-baik ya Jangan main-main dengan soket listrik Ayo, Dino Selamat datang di rumah makanan ringan robot Apa yang bisa aku bantu? Wow, es krim, es krim Aku mau juga Ini es krimmu Aku ingin kue coklat Oke, baiklah Apa yang terjadi? Coklat, coklat Kue coklat sudah siap? Tidak Robot itu membuatku jadi kue Blueberry, blueberry Tapi bukan blueberry Es krim blueberry sudah siap Oh, itu sangat buruk Cangkir jusnya perlu diisi dengan jus Jus lezat sudah siap Tolong Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Donat super Tolong Nyonya King Red Snack? Apa yang membuatmu menjadi donat? Kepala polisi Labrador Ada yang tidak beres dengan robot tigray makanan ringan Ayo kita lihat Masuk kami Oh tidak Semuanya jadi makanan Hotdog, hotdog Berhenti mengejarku Gobi, tarik perhatian robot itu Papion, ayo selamatkan yang lain Hei, robot Lihat ke sini Ayolah Buat aku jadi hotdog Hotdog, hotdog Dia datang Ayolah Lari Lari Kita amun saya Oh tidak Cepat sekali Kepala polisi Labrador Aku tidak bisa melancutkan Aku punya ide Kita lari mengilingi robot Robben, mangga, albukari Kue buah Kue buah Akhirnya berhenti Ada apa dengan robot makanan? Papion, coba kau periksa Sirkuitnya rusak Tidak heran dia jadi tidak terpedali Ayo kita periksa tokonya Soket pengisi daya robot terbakar Oh tidak Ada yang tidak beres Asapnya keluar dari rumahku Tetap di sini Aku akan melihatnya Awas Ya ampun Apa yang terjadi? Lihat Jangan robot bina tercampur di soket Itu yang membuat robot makanan dan soket lainnya rusak Kita harus mematikan listriknya Di sana Serahkan padaku Tanpa terdeteksi Tanpa terdeteksi Pergilah Aku bukan sampah Awas belakangmu Awas belakangmu Oke Aku mengerti Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador Anak-anak stop kontak sangat berbahaya Dan jangan pernah menyentuhnya Jika melakukannya kalian bisa terluka akibat sengatan listrik Jadi jika perlu menggunakan listrik Minta bantuan orang dewasa Ingat itu baik-baik Jangan makan makanan kotor Aku mau satu Tuan Rubah Aku mau satu Baiklah sebentar ya Ini 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 dia Apa ini? Tuan Rubah Benda hitam apa ini? Itu hanya coklat Kau tampaknya sangat menyukai saladku Aku akan memberimu satu lagi Terima kasih Aduh Perutku sakit Aduh Aduh Dimana toiletnya? Aduh Kenapa ada begitu banyak orang di sini? Aduh Aduh Mereka tidak terlihat sehat Kepala polisi labrador Mereka semua keracunan makanan Ada yang salah dengan yang mereka makan Keracunan makanan? Dobby Tolong cari tahu apa yang mereka makan hari ini Hei nak Bagaimana perasaanmu? Aku sudah tiga kali ke toilet Apa kamu ingat apa yang kamu makan hari ini? Aku makan es krim, salat buah, dan kue Tidak, aku harus pergi lagi Pak, ini laporannya Mereka semua makan es krim, kue, dan juga salat buah Ayo kita selidiki toko-toko ini Itu bukan aku Toko kueku sudah ada di sini selama seratus tahun Hal seperti itu tidak pernah terjadi sejak kakek boyutku ada di sini Bukan aku Aku yakin tidak ada yang salah dengan es krim lezat Lihat, es krimku baik-baik saja Apa? Kalian mencurigai itu? Tokoku benar-benar bersih Setiap salat buah dipilih sendiri dengan turiti Dan disiapkan olehku sendiri Wow, aku suka salat buah Boleh aku memakannya? Pilihan bagus Kukira tidak ada masalah dengan toko-toko itu Eh, jangan memakan Aku mencium bau buah busuk di toko salat Tuan Rubah Dia pasti menyembunyikan sesuatu Apa? Bukankah itu Tuan Rubah? Apa yang dia lakukan di sana? Ayo ikuti dia Ada buah busuk di mana-mana Hmm, petugas polisi itu percaya apa yang kukatakan? Hah Aku tidak peduli dengan buah busuk Lagi pula bukan aku yang memakannya Tuan Rubah Kaulah yang membuat orang-orang sakit Hah, popok polisi? Ayo, ikut kami ke kantor polisi Aku, aku, aku akan kabur Kabur saja Sampai jumpa lagi Ini ku kembalikan Ini sangat menjijikan Kau tidak mau makan buah busuk, kan? Kau sangat jahat Kau akan pergi ke kantor polisi bersama kami Aduh, aduh Perutku Tolong bawa aku ke rumah sakit dulu Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, periksa makananmu sebelum makan Jika terlihat kotor atau busuk Atau sudah melewati tanggal kadar luarsa Kamu jangan memakannya Makanan busuk itu bisa menyebabkan sakit perut Bahkan keracunan makanan Ingat, itu baik-baik ya Wuh Terima kasih Terima kasih.